Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara untuk menginstan dan menjalankan Stable Diffusion di perangkat Android. Biasanya, untuk menjalankan Stable Diffusion, kita memerlukan komputer atau laptop dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Namun, kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakannya melalui sebuah website tanpa perlu menggunakan Google Colabs. Langsung saja mari kita mulai tutorialnya. Pertama, buka website yang telah saya sertakan link-nya di deskripsi video ini. Setelah halaman website terbuka, silakan login menggunakan akun Google kalian. Setelah mendaftar dan masuk, kalian akan melihat tampilan utama seperti ini, dan Anda akan diberikan kredit gratis. Selanjutnya, untuk menjalankan Stable Diffusion, pilih menu yang auto-web dan klik Get Started. Pada langkah berikutnya, klik tombol Create and Start. Tunggu hingga halaman Stable Diffusion, siap digunakan. Jika kalian rasa tampilan folder ini mengganggu, klik menu ikon di pojok kanan atas. Sekarang Stable Diffusion di perangkat Android sudah siap digunakan. Sekarang, saya akan mencoba menulis prompt untuk menggenerate gambar. Untuk tutorial ini, kita akan menggunakan pengaturan default. Lalu klik tombol Generate. Selanjutnya, saya akan mencoba mengubah checkpoint Juggernaut XL. Kemudian, saya akan mencoba menulis prompt yang lain. Lalu kita Generate lagi. Demikianlah cara instalasi dan penggunaan Stable Diffusion di Android. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.